Binas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Lombok Timur meminta aturan tentang kekerasan perempuan dan anak dapat disosialisasikan secara lebih masif. Di samping itu masyarakat juga diminta dapat mentaati aturan dimaksud guna menunjang peningkatan nilai Kabupaten Layak Anak. Pemerintah daerah Lombok Timur terus mengupayakan predikat Kabupaten Layak Anak dapat semakin meningkat. Komitmen ini juga ditunjukkan pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan seperti pembentukan perda mendorong desa memiliki perdes dan penyediaan sekolah ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Timur Haji Ahmad menyampaikan pemenahan di berbagai sektor terus dilakukan dalam rangka menaikkan nilai Kabupaten Layak Anak. Upaya ini dinilai berhasil terlihat dari adanya beberapa kabupaten kota dan provinsi yang telah melaksanakan kaji tiru ke daerah terhadap penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Lombok Timur. Di sisi lain, pemerintah daerah sendiri mengakui jika kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi. Sehingga, Perda TPKS No. 2 Tahun 2024, Undang-Undang TPKS dan Perdes diharapkan dapat terus disosialisasikan seluruh desa dan sumber daya manusia binaan DP3 AKB. Di samping itu, pemerintah saat ini juga dikatakan cukup gencar menghapus kekerasan seksual atau pelecehan seksual di satuan pendidikan. Yang pertama, kita sudah menjadi kebukaten Layak Anak. Tapi kalau kasus-kasus kekerasan masih ada. Yang kedua, Perda tentang pelindungan perempuan dan anak sudah ada. Perda nomor 2 Tahun 2024 itu. Kemudian ada Undang-Undang TPKS. Ada Perdes malah sampai tingkat ke desa itu. Nah, kami menilai ini semua regulasi kebijakan yang sudah ada ini kelihatannya masih belum maksimal. Sehingga kasus-kasus itu masih banyak terjadi. Yang kedua, kami barangkali tidak menutup kasus-kasus yang ada. Justru kami itu menjadikan sebuah iwo ini ternyata ini menjadi sebuah barometer kita bahwa pelaksanaan masyarakat sudah berani speak up, sudah berani lapor, sudah tahu kemana harus melapor. Itu yang kami banggakan. Dinas P3 AKB mengapresiasi masyarakat yang saat ini sudah banyak yang mau berbicara terhadap masalah yang terjadi. Penanganan kasus juga dinilai telah tertangani cukup baik oleh pemerintah daerah bersama beberapa lembaga kesejahteraan anak dan lembaga sosial masyarakat lainnya. Tim Liputan, Selaparang TV, melaporkan.